Takut gue obrak abrik kan, ngaku aja Kalau gue agak gituin, lo pasti gak bakal minta maaf Andika Pratama minta maaf Nikita Mirzani sebut Andika tidak tulus Dan beri ucapan menohok Reaksi keras Nikita Mirzani Pasca Andika Pratama minta maaf Suami usil solistiawati dibungkam dengan ini Nikita Mirzani menanggapi permintaan maaf Andika Pratama terhadap program yang dipandunya Nikita Kepo Dia bilang suami usil solistiawati itu tidak tulus Suami usil solistiawati Andika Pratama Dan teman Wilisa Putra Nikita Mirzani sempat menjadi perbincangan hangat di dunia maya Gara-gara perseteruan keduanya Nikita Mirzani sampai meradang Pada suami usil solistiawati itu Karena iya dan timnya disebut Andika Pratama Memiliki kreativitas yang tumpul Gara-gara Suami usil solistiawati Andika Pratama merasa kesal Lantaran konten teman tidurnya Di channel youtube ditiru oleh program Nikita Kepo Di salah satu televisi swasta yang dibawakan oleh teman Wilisa Putra Nikita Mirzani Minta maaf ya minta maaf aja Kenapa lo masukin ke channel youtube lo Apa itu bisa disebut tulus Tulis Nikita Mirzani di instagram storynya Dan semua para artis yang komen salut dan lain-lain Lo gak mikir apa tau lo semua Emang tuvis sembungnya lagi Andika Pratama memang menayangkan permintaan maaf tersebut Di akun youtube pribadinya Menurut Nikita Mirzani Tindakan lelaki 33 tahun itu Tidaklah etis Lagian minta maaf pakai segala Dibikin konten Emang harusnya seperti itu Tetap cari viewer Bikin masalah di instastory Bikin juga dong minta maafnya di story Kenapa ditaruh di konten Kata Nikita Mirzani Ibu tiga anak ini menyindir Andika Pratama Sengaja memposting di youtube Biar mendapatkan adsense Oh iya lupa gue Kalau story kan gak ada uangnya Kalau youtube Taulah semua Ada uangnya Gede lagi duitnya Ngomong-ngomong udah dapet berapa adsense Terus income tiap bulan dari youtube Tutur Nikita Mirzani Sebelumnya suami Usir Sulistiawati Andika Pratama Dan teman bilisaputra Nikita Mirzani Sempat menjadi perbincangan hangat Di dunia maya Gara-gara persiteruan keduanya Gara-garanya Suami Usir Sulistiawati Andika Pratama Merasa kesal Lantaran konten teman tidur Di channel youtube Yang ditiru oleh program Nikita Kepo Di salah satu televisi swasta Yang dibawakan oleh teman bilisaputra Nikita Mirzani Nikita Mirzani Sampai meradang Pada suami Usir Sulistiawati itu Karena ia dan timnya Disebut Andika Pratama Memiliki kreativitas yang tumpul Karenanya Andika Pratama Sempat diancam Oleh Nikita Mirzani Berapa waktu lalu Masih ada waktu 6 hari Buat Andika Pratama Lo berfikir Dan cari omongan Buat minta maaf Sama semua tim Nikita Kepo Ujar Nikita Mirzani Pada Selasa 7 Januari 2020 lalu Sampai 6 hari Lo gak minta maaf Tau dong Nyai ini Kalau udah kesel Sampai keubun-ubun Ngapain Wait NC aja Tambahnya Rupanya ancaman Nikita Mirzani itu Ditangkapi serius Oleh Andika Pratama Dan istrinya Setelah lama Dinanti-nanti Ya Andika Pratama Dan Usir pun Akhirnya Buka suara Sepurang liburan Dari Korea Keesokan harinya Pasangan suami istri ini Langsung menunggui Tim kreativitas Nikita Kepo Di Trans TV Sebelumnya Usir dan Andika pun Sudah menghubungi Pihak dari Trans TV Melalui sosial media Meski merasa Sudah dibicarakan Secara baik-baik Namun Pasangan selebriti Tetap datang Ke gedung Trans TV Untuk meminta maaf Secara langsung Pada pihak terkait Melalui unggahan Di Youtube channelnya Usir dan Andika Pratama Mengakui kesalahan Dan minta maaf Pada tim Nikita Kepo Jadi thank you banget Teman-teman Dari Nikita Kepo Bojes dan semua teman-teman Yang lain Tolong sampaikan Maaf saya Sama yang lain Kata Andika Di hadapan tim nih Kita Kepo Trans TV Andika juga Menjelaskan Jika saat itu Dirinya termakan Oleh egonya sendiri Dan tidak memikirkan Apa yang akan terjadi Setelah memposting Unggahannya tersebut Sadar dirinya Salah langkah Andika pun Langsung meminta maaf Dengan mengunggah video Yang berdurasi Hampir 30 menit tersebut Dengan judul Jariku Hari Mauku Andika Dan usipun Berharap Setelah ini Tak ada lagi Netizen Yang saling menyalahkan Satu sama lain Melihat sikap Andika Yang akhirnya Meminta maaf Berbagai komentar pun Berdatangan Sedikit meter yang Salud dengan Kerendahan hati Andika Pratama Yang mau mengakui Kesalahannya Dan meminta maaf Disasori Di Youtube Biar apa Biar orang semua bilang Salut Aduh salut Biar semua orang bisa begitu Itulah guys Permintaan maaf Andika Pratama Yang ditangkapi Reaksi Nikita Mirzani Yang sebut Andika Tidak tulus Dan beri ucapan Lain hal Yang tentunya Sangat menohok Sekali Lalu bagaimana Amut kalian guys Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton